Pertanyaan berikutnya, Salom Paesra, apakah Yesaya 53 itu berbicara tentang pemberitaan kelahiran Yesus? Kalau ia, kenapa kata ia dan ia menggunakan huruf kecil? Bukankah itu merujuk pada Tuhan Yesus? Ya, Yesaya 53 itu adalah nubuatan tentang Yesus, bukan kelahiran, tapi lebih kepada penderitaannya. Nubuat tentang hamba Tuhan yang menerita. Dan itu cocok dengan Yesus. Sehingga dianggap itu nubuatan tentang Yesus. Saya baca ya, Yesaya 53 mulai ayat 2. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang menetangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba di bawah kepembantaian. Seperti hidup domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulutnya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Menurut saya ayat ini kelewat jelas untuk merujuk pada Yesus. Dia menderita, dia tertikam, bukan karena salahnya sendiri, tapi salah orang lain. Ya, kejahatan kita yang ditimpakan padanya. Dia mati di antara penjahat-penjahat. Lalu juga tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan masih banyak bagian lagi yang menunjukkan bahwa itu memang adalah kebuatan tentang Yesus. Dia sebagai substitut bagi kita. Pengganti bagi kita. Nah, kalau memang itu Yesus, pertanyaan saudara. Mengapa dalam teks Alkitab kita, kata ia dan nya, kata ganti ditulis dalam huruf kecil, bukan huruf besar. Mestinya, sebagai taruh, ia tumbuh pakai huruf besar. Nah, semaraknya pun tidak ada, mestinya huruf besar. Jadi kata ganti, ia dan nya, itu kok tidak huruf besar kalau memang itu Yesus. Ada dua jawaban untuk ini. Pertama, saudara perlu ketahui bahwa dalam bahasa asli Alkitab itu tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Nah, itu munculnya huruf besar dan huruf kecil itu muncul pada zaman belakangan. Tapi, dalam bentuk-bentuk awal, itu tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Sehingga, muncul kalau di dalam Alkitab kita, sekarang sudah ditulis dalam huruf besar dan huruf kecil, itu karena memang melibatkan suatu penafsiran. Kalau kita yakin itu untuk Tuhan, lalu kita mengubahnya menjadi huruf besar. Nah, tapi aslinya memang tidak begitu. Kedua, ingat bahwa ini bersifat nubuatan. Karena nubuatan ini, maka untuk orang pada zaman itu, para penulisnya, para pembacanya, itu masih samar-samar. Karena ini nubuatan dalam kitab Yesaya, 700 atau 750 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini. Sehingga, mereka memahami nubuatan itu pun juga samar-samar. Beda dengan kita yang sekarang, zaman perjanjian baru, Yesusnya sudah datang, perjanjian baru sudah ada, kita baca nubuatan-nubuatan, kita jauh lebih jelas. Pada waktu kita baca, sesungguhnya seorang anak darah akan melahirkan seorang, dan akan dinamakan dia Immanuel. Gampang kita tahu itu siapa? Oh Yesus, kenapa? Kita sudah punya perjanjian baru. Seorang anak dilahirkan, seorang putra diberikan, namanya disebut kalau orang penasihat ajar, dan seterusnya, gampang kita tahu. Itu pasti Yesus. Ada perjanjian baru. Nubuat-nubuat di dalam Masmur 22 dan lain-lain. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gampang kita tahu itu siapa? Yesus. Karena ada perjanjian baru. Demikian juga Yesaya 53. Baca itu, kita tahu itu penderitaan Yesus. Nubuat penderitaan Yesus. Tapi saudara, bayangkan. Kalau orang-orang zaman dulu, pada waktu mereka yang pembaca pertama, penulis pertama, mereka bayangkan itu siapa? Siapa yang pikirannya bisa sampai 750 tahun ke depan? 1000 tahun ke depan? Suka. Jadi itu masih samar-samar. Karena samar-samar itulah, mereka juga tidak jelas siapa yang dimaksudkan, dan karena itu menulisnya di dalam kata ganti yang dalam huruf kecil. Toh memang dalam tulisan pada zaman itu pun tidak membedahkannya antara huruf kecil dan huruf besar. Sehingga itu dalam Alkitab kita sekarang, iya dan nyah dalam huruf kecil, itu tidak berarti bahwa itu tidak berujuk pada Yesus. ya. Ya.